Ini dilengkapi dengan keinginan, prosesnya juga dilakukan dengan cara yang benar, supaya bisa lebih tertib, bisa lebih tertib, dan terhadap usaha yang legal, tentunya kita akan membantu mengamankan kegiatan usaha tersebut. Terima kasih, Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih. 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 yang diimpor secara ilegal, kemudian diperbaiki karena kondisi handphone itu 30-70% diperbaiki, kemudian di-packing kembali. Mereka beli kotaknya, kemudian diisi earphone, diisi charger, kemudian mereka mencetak email sendiri, diparsan, dilabel di situ, kemudian dijual di Bukalapak.com, ya Bukalapak, di Panda House sama Lint Store. Mereka menjual rata-rata 4 juta sampai 8 juta rupiah. Nilai handphone yang kami amankan, jika dirata-rata 5 juta, karena handphonenya beragam, iPhone 5 sampai iPhone Xmas, 1.697 x 5 juta maka sekitar 8,5 miliar nilai barangnya. Dari kegiatan usaha yang kita amankan di Ruko ini, kami menetapkan dua tersangka. Yang pertama, tersangka R, yang berperan sebagai penanggung jawab terhadap kegiatan usaha perdagangan handphone rekondisi ilegal ini. Kemudian yang kedua, tersangka W, yang bertugas mengawasi kegiatan sehari-hari dan juga membantu melakukan penjualan. Keuntungan yang mereka dapat dari sebuah handphone rata-rata 50 sampai 200 juta rupiah. Dan mereka menghasilkan kontrak disini selama kurang lebih dua bulan dan baru menjalankan usahanya selama sebulan. Kita akan mengembangkan garis ini terhadap progresi importasi, perdagangan, terlegalitas-legalitas lainnya. Terhadap para tersangka, kami cerahkan pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perindustrian, Perdagangan, Telekomunikasi, dan Tindak-Bidana, Kejucian Uang yang rata-rata ancamannya itu maksimal lima tahun. Jadi pasal yang kita ketahukan adalah pasal kumulatif. Kita persangkakan beberapa tahun. Tidak ada garansi karena handphone ini ada handphone rekondisi. Rekondisi yang diperoleh, diduga dengan cara yang ilegal. Tidak dilengkapi dokumen impor yang sah. Kemudian usaha perdagangan dan industri mempeking, memperbaikinya juga. Sementara belum ditemukan adanya perizinannya. Makanya terhadap kedua tersangka kita tidak terima pasal. Kita masih kembangkan. Pak untuk membedakan handphone ini sama handphone yang ini bagaimana? Asli dalam handphone di kondisi. Itu nanti kapasitasnya ada lagi ya. Kasperpati boleh tahu Pak dari mana Pak? Dari negara-negara. Ya, kita masih kembangkan.